Umat Tuhan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 25 Oktober adalah ganti aturan main. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Ibrani 7 ayat 11 sampai dengan 22. Dengan Nats Alkitab yang diambil dari Ibrani 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Di sisi lain, diperkenalkan suatu pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Pergantian kepemimpinan biasanya berdampak pada pergantian aturan. Berganti pemimpin berarti berganti aturan main. Sebab ada hal-hal baru yang ingin dibangun oleh pemimpin baru. Demikian pula dalam kehidupan orang-orang percaya. Teks Alkitab hari ini menjelaskan tentang status Yesus Kristus sebagai imam besar yang kekal. Ia adalah pemimpin baru yang membawa pengharapan baru, yaitu mendekatkan kita dengan Allah. Ada episode kehidupan baru dalam pimpinan Yesus yang berbeda dengan episode kehidupan lama dalam pimpinan hukum Taurat. Dalam aturan agama Yahudi, ketaatan akan hukum Taurat adalah yang terutama. Namun pada kenyataannya, mustahil meraih ketaatan yang sempurna. Oleh karena itu, kehadiran Yesus Kristus membawa pengharapan baru sebab manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya yang sempurna, namun karena kasih karunia dari Tuhan. Kini berlaku aturan main yang baru, bukan kesempurnaan dalam menaati hukum Taurat, melainkan kasih karunia Kristus. Pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai pemimpin baru kehidupan kita, maka kita pun memasuki episode baru. Marilah, mengikuti aturan main baru di jalan Kristus. Ingatlah, bahwa segala karya dan gerak kehidupan kita bukan lagi mengedepankan kebanggaan akan keberhasilan dalam berbuat baik, tetapi semangat kasih seturut teladannya. Demikian renungan padari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami hidup dalam aturan baru di jalan kasih-Mu. Amin. Terima kasih. Terima kasih.